Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 26 bagian 51. Kami sungguh tidak tahu. Hanya karena suaminya adalah dewa penjaga sungai yang bernama Permadi, tentu saja ia dibawa ke sungai, kata Kikaryotomo lalu segera menerangkan, sudah hampir tiga bulan ini Sumarni dibawa suaminya pergi dari sini, dua orang jagoan itu bangkit berdiri, muka mereka marah dan mati mereka melotot saking marahnya karena mereka merasa dipermainkan. Berak meja itu pecah berantakan dihantam tangan kiri kiwarok potak. Kau lihat ini? Kepalamu akan pecah seperti ini kalau engkau berani mempermainkan kami bersebuah kursi ditendang ki bakak roda dan kursi itu melayang dan menghantam tubuh suami istri itu sehingga mereka roboh terjengkang. Nyawa kalian berada di tangan kami dan kalian masih berani mempermainkan kami. Aduh kisanak, kami tidak main-main, suamiku tidak main-main memang benar anak kami Sumarni dibawa pergi suaminya dewa penjaga sungai Mokaryotomo berkata dengan ketakutan. Jahanam, kalian berani membohongi kami? Kalian kira kami begitu bodoh untuk mempercayai omongan kalian? Hayo sekali lagi, katakan di mana Sumarni, atau kami akan menyebelih kalian hardiki warok potak sambil mencabut geloknya yang besar dan mengkilap tajam. Pada saat itu, terdengar derap kaki kuda memasuki pekarangan. Suro Antani membantu Sumarni turun dari atas punggung kuda dan gadis itu segera menjerit ketika melihat ayah ibunya rebah di tanah yang diancam oleh kiwarok petak dan kibakak roda yang ia kenal sebagai anak buah priadi, bapak. Simbok Sumarni lari menghampiri ayah ibunya dan berlutut, merangkul ibunya sambil menangis. Melihat kemunculan Sumarni kiwarok petak dan kibakak roda tertawa senang, Hahaha, ternyata engkau muncul juga, Sumarni. Hampir saja ayah ibumu kami bunuh karena kebandelan mereka Sumarni, hayo engkau cepat ikut bersama kami. Demas pria disudah menunggu-nunggumu kataki bakak roda. Tentu engkau akan diberi hadiah, hahaha kataki warok petak. Tidak, aku tidak sudi ikut kalian Sumarni berteriak lantang dan berani. Begitukah? Hahaha, mau atau tidak mau engkau harus ikut dengan kami. Aku akan senang memondongmu dan membawamu pulang kata pula kiwarok petak. Pada saat itu, suro antani sudah memasuki beranda, Nimas Sumarni, ajaklah ayah ibumu masuk, biar aku yang menghadapi dua orang berandal ini katanya dengan sikap tenang. Kiwarok petak dan kibuka keroda terbelalak memandang kepada suro antani. Tentu saja mereka berdua marah bukan main melihat ada orang berani melindungi Sumarni dan menghadapi mereka dengan sikap yang demikian menantang. Sumarni membangunkan ayah ibunya dan mengajak mereka masuk, setelah lebih dulu menoleh kepada suro antani dan berkata, Paman, mereka ini adalah kiwarok petak dan kibuka keroda, dua orang anak buah priyadi. Harap Paman berhati-hati menghadapi mereka ini yang kejam dan jahat, setelah berkata demikian, ia menggandeng ayah. Ibunya memasuki rumah, akan tetapi mereka mengintai dari dalam dengan hati tegang walaupun Sumarni sudah tahu bahwa penolongnya adalah seorang senopati yang dikdaya dan gagah perkasa. Babo-babo keparat, siapakah engkau yang berani mencampuri urusan kami bentak kiwarok petak? Kakang warok petak, agaknya orang ini sudah bosan hidup kata ki bakak roda. Hem, kiranya Andika berdua inilah yang bernama kiwarok petak dan ki bakak roda, dua orang benggolan dari wirosobo itu. Bagus. Hari ini Andika berdua bertemu denganku, pasti tidak akan ku beri ampun, apalagi karena kalian telah menjadi antek pemerontak. Ketahuilah, aku adalah Suro Antani, senopati Mataram yang siap untuk menumpas gerombolan pemerontak. Macam kalian terkejut juga dua orang jagoan itu mendengar bahwa mereka berhadapan dengan senopati Suro Antani yang nama besarnya sejajar dengan senopati Mertoloyo dan lain-lain senopati di Mataram yang terkenal di daya. Akan tetapi karena mereka sudah berhadapan dengan Suro Antani, mereka memberanikan diri dan menjadi nekat. Apalagi mereka berdua, sedangkan senopati itu hanya seorang diri. Bagus. Kiranya senopati Suro Antani yang berhadapan dengan kami. Sekaranglah saatnya engkau mampus di tangan kami kata kiwarok petak dan langsung saja dia menggunakan golok yang sudah berada di tangan kanannya untuk menyerang dengan bacokan cepat dan kuat ke arah leher Seng Senopati. Suro Antani maklum bahwa kedua orang lawannya ini adalah orang-orang yang dikdaya, tidak dapat disamakan dengan mendiang Wiro Gembong, maka dia pun tidak berani sembarangan menerima serangan golok itu melainkan menggunakan kelincahan tubuhnya untuk mengelak dengan merendahkan tubuh dan bergeser ke kiri. Golok itu meluncur lewat di atas kepalanya, lalu dengan cepat tangan kanannya menampar ke atas untuk menyerang siku kanan lawan yang memegang golok. Akan tetapi kiwarok petak sudah menarik lengannya sehingga sambaran itu luput. Pada saat itu, terdengar suara bersiutan dan tampak tiga pucuk sinar berkilat menyambar ke arah tubuh Suro Antani. Senopati yang sudah banyak pengalaman bertanding ini dapat menduga bahwa dia diserang dengan senjata rahasia. Memang benar dugaannya. Tiga sinar itu adalah tiga batang cundrik terbang yang meluncur ke arah leher, dada dan perutnya, dilepas oleh ki bakak roda. Senopati Suro Antani cepat melempar tubuh ke samping, terus bergulingan di atas lantai sehingga tiga batang cundrik itu luput. Ketika dia melompat bangun, ki bakak roda yang merasa penasaran melihat serangan cundriknya tidak berhasil, telah menerkam maju sambil menusukan kerisnya ke arah lambung Suro Antani. Terangguk titik. Tampak bunga api berpijar ketika dua batang keris itu beradu. Ternyata sambil bergulingan tadi, Suro Antani telah mencabut kerisnya karena dia. Maklum bahwa menghadapi dua orang lawan tangguh itu dia harus menggunakan kerisnya. Maka ketika ki bakak roda menyerangnya dengan tusukan keris ke arah lambungnya, dia menangkis dengan kerisnya. Tangkisan itu membuat lengan tangan kanan ki bakak roda tergetar hebat dan jagoan ini melompat ke belakang dengan terkejut. Tahulah dia bahwa senopati mataram itu memang tangguh sekali, memiliki tenaga sakti yang bukan main besarnya. Terjadilah pertandingan yang amat seru di pendopo yang cukup luas itu. Suara keris ki bakak roda dan goloki warok petak berfertemu dengan keris Suro Antani berdengan, bunga api berpijar-pijar menerangi cuaca yang mulai gelap. Tiga sosok tubuh yang bertanding itu berkelebatan sehingga orang tidak dapat melihat dengan jelas jalannya pertandingan. Di pekarangan rumah Kikaryotomo penuh dengan penduduk dusun yang berdatangan mendengar soal ribut-ribut, apalagi ketika ada yang melihat Sumarni. Segera tersiar berita bahwa Sumarni yang dipercaya telah menjadi istri dewa penjaga sungai Telan Pulang, maka berbondong-bondong orang berdatangan untuk melihat Sumarni. Akan tetapi mereka tertahan di pekarangan dan tidak berani mendekat ketika melihat ada perkelahian yang amat dasyat terjadi di pendopo rumah itu. Lurah dusun itu pun hadir di pekarangan itu. Ki lurah yang tidak tahu mengapa dan siapa yang berkelahi, segera menyuruh orang-orang untuk menyalakan obor agar tempat itu menjadi terang. Akan tetapi lurah ini pun seorang yang mengerti bahwa yang bertanding adalah orang-orang yang memiliki kedikdayaan, maka dia tidak berani mendekat dan hanya menonton dari pekarangan. Ki warok petak dan kibakak roda yang tadinya merasa yakin bahwa mereka berdua pasti akan mampu mengalahkan lawannya yang hanya seorang, kini mulai terkejut dan khawatir. Lawannya itu ternyata tangguh bukan main. Mereka sama sekali tidak dapat menekan lawan, bahkan mereka berdua yang terdesak oleh ancaman keris di tangan senopati surauan tani yang bergerak cepat bagaikan kilat yang menyambar-nyambar. Apalagi melihat berkumpulnya banyak sekali orang di pekarangan itu. Mereka berdua merasa berada di pihak penyerang, pihak yang bersalah sehingga mungkin saja para penduduk dusun akan mengeroyok mereka. Dugaan ini membuat mereka mulai merasa ketakutan dan permainan silat mereka menjadi kacau. Surauan tani mempergunakan kesempatan ini untuk mendesak mereka dengan permainan kerisnya. Ketika golok ki warok petak menyambar dan raksasa itu mengerahkan seluruh tenaganya dalam bacokan, surauan tani mengelak dan ki warok petak terbawa oleh tenaga bacokannya sendiri sehingga tubuhnya terhuyung ke depan. Kesempatan IUI dipergunakan surauan uni untuk mengirim sebuah tendangan yang mengenai pinggang ki warok petak sehingga raksasa itu terhuyung-huyung ke depan. Mampuslah ki bakak roda membentak dan kerisnya meluncur ke arah perut lawan dari arah kanan. Ki surauan tani mundur selangkah ketika keris meluncur lewat, dia cepat menangkap pergelangan tangan lawan yang memegang keris dengan tangan kirinya, memutar lengan itu sehingga tubuh ki bakak roda terputar. Pada saat itu, dada ki bakak roda yang sebelah kanan terbuka dan surauan tani menusukan kerisnya. Cap cepat dia mencabut kembali keris yang sudah menancap sampai ke gagangnya itu dan mendorong tubuh ki bakak roda dengan tangan kiri. Ki bakak roda mengeluh, keris di tangan kanannya terlepas, kedua tangan mendekap luka di dada kanan dan dia pun terkulai roboh dau tak mampu bergerak lagi, keris milik surauan tani adalah sebatang ketis pusaka yang ampuh, maka sekali keris itu memasuki dada sampai ke gagangnya, tewaslah ki bakak roda seketika. Melihat kawannya roboh. Ki warok petak menjadi marah, dan juga gentar. Akan tetapi karena tidak melihat jalan keluar, tidak mampu melarikan diri, dia menjadi nekat. Sambil mengeluarkan gerengan seperti seekor harimau terluka dan menyerbu lagi dan menyerang dengan goloknya secara membabi buta. Akan tetapi dengan tenang dan penuh kewaspadaan, surauan tani yang melihat golok itu menyambar dan membabat ke arah lehernya, segera dia merendahkan tubuhnya dan golok itu lewat di atas kepalanya. Pada saat itu, kerisnya kembali menusuk ke depan, tepat memasuki ulu hati ki warok petak. Dia mencabut lagi kerisnya dan menendang perut lawan yang sudah terluka. Ki warok petak terlempar dan terbanting ke belakang dan tewas seketika karena lukanya bahkan lebih parah dibandingkan kawannya. Sumarni dan ayah ibunya yang mengintai dari dalam, merasa girang sekali melihat dua orang jahat itu roboh dan tewas. Sumarni lalu melangkah keluar, diikuti ayah ibunya dan dengan terharu saking gembira dan terima kasihnya, ia lari menghampiri surauan tani yang masih berdiri seperti sang gatut kaca yang baru saja mengalahkan musuh-musuhnya. Paman, terima kasih, alangkah gagahnya paman ia memegang tangan senopati itu dan membawa tangan itu ke depan hidung dan mulutnya untuk dicium. Surauan tani terbelalak dan jantungnya berdebar kencang. Pada saat itu yakinlah dia bahwa dia telah jatuh cinta kepada wanita yang bernasib malang ini. Karyo Tomo dan istrinya tergopoh-gopoh menghampiri surauan tani. Mereka tadi sudah mendengar dari Sumarni siapa adanya pria yang gagah perkasa itu. Pria itu telah menolong anak mereka dari tangan gerombolan wiro gembong, dan sekarang malah menyelamatkan mereka semua dari tangan dua orang jahat itu. Kan jeng senopati, kami sekeluarga mengaturkan terima kasih atas pertolongan paduka, kata Karyo Tomo sambil menyembah. Sudahlah, paman. Jangan banyak kesungkan. Semua ini sudah menjadi kewajibanku. Yang penting sekarang membicarakan bahaya yang mengancam keluarga paman. Sementara itu, melihat perkelahian sudah usai. Kilurah datang bersama para pemuda dusun yang membawa obor sehingga pendopo itu menjadi terang-benderang. Kilurah, silakan masuk. Karyo Tomo menyalami lurahnya. Ah, inikah Kilurah Jatan Suro Antani menghadapi lurah itu, lalu memperkenalkan diri, Kilurah, ketahuilah bahwa aku adalah senopati Mataram bernama Suro Antani, ah, kan jeng senopati Kilurah cepat memberi salam. Cukup, Kilurah. Sekarang aku minta kepadamu agar suka mengurus dan mengubur jenazah kedua orang ini secara baik-baik biarpun mereka ini adalah penjahat-penjahat dan antek pemberontak Wirosobo. Aku harus menyingkirkan keluarga Nimas Sumarni dari dusun ini karena aku khawatir kalau-kalau para kawan kedua orang itu hendak mencari ke sini untuk menangkap Nimas Sumarni. Tanpa pengawalan yang kuat, keselamatan mereka bertiga terancam bahaya maut. Karena itu, aku harus mengungsikan mereka ke tempat yang aman dan terjaga, kalau demikian yang paduka kehendaki, kami akan melaksanakan dengan baik, dan tolong sediakan seekor kuda yang baik untuk memboyong orang Tua Nimas Sumarni dari dusun ini. Besok pagi-pagi kami berangkat, baik, Sendiko Dawuh, Kanjeng Kilurah lalu memerintahkan para pemuda untuk menyingkirkan dua mayat itu dari pendopo rumah Karyotomo. Kemudian semua orang bubaran untuk memberi kebebasan kepada keluarga itu dan memberi kesempatan kepada mereka untuk membuat persiapan pergi besok dan untuk beristirahat. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kilurah sudah mengirimkan seekor kuda yang cukup besar dan kuat. Karena Karyotomo dan istrinya tidak pernah menunggang kuda, maka disuruh berboncengan di atas punggung kuda pembelian Kilurah, sedangkan Suro Antani dan Sumarni berboncengan di atas punggung kuda milik Senopati itu. Banyak penduduk dusun mengantar keberangkatan mereka sampai ke pintu dusun. Kuda yang ditunggangi Suro Antani dan Sumarni berjalan di depan karena Senopati itu menjadi petunjuk jalan, sedangkan orang tua Sumarni mengikuti dari belakang. Karena kedua ekor kuda itu terpisah beberapa meter jauhnya, Suro Antani dan Sumarni dapat bercakap-cakap tanpa terdengar oleh dua orang suami istri itu. Sumarni merasa semakin akrab dan dekat dengan Suro Antani yang bukan saja telah menyelamatkan dirinya akan tetapi bahkan sudah menyelamatkan ia sekeluarga. Paman Suro Antani, katanya lirih karena yang diajak bicara berada dekat sekali di belakangnya sehingga ia merasa seolah bersandar di dada pria itu terutama kalau kuda itu membuat gerakan ke despan sehingga tubuhnya agak tertarik ke belakang merasa betapa dada yang bidang itu kokoh kuat menjadi sandaran kepala dan punggungnya. Ham, ada apakah, Nimas Paman, tanpa adanya Paman, kami sekeluarga tentu telah mengalami kecelakaan, dan mungkin sudah binasa. Sekarang pun, kami bertiga menyerahkan nasib kami sepenuhnya ke tangan Paman, karena kami juga tidak tahu harus pergi bersembunyi kemana, jangan khawatir, Nimas. Aku telah mempunyai rencana. Kalian akanku bawa ke perkumpulan Nogodento dan sementara ku titipkan di sana agar terbebas dari ancaman para penjahat itu Paman terlalu baik, budimu terlalu besar bagi kami, Paman. Akan tetapi aku sungguh merupakan orang yang hanya membuat susah orang lain saja. Aku sudah menyarat kedua orang tuaku ke dalam bahaya maut bahkan hampir saja mereka rewas karena aku, dan aku sudah pula menyusahkan Paman sehingga Paman harus menentang bahaya dan menjadi repot sekali. Nasibku yang begini buruk agaknya membuat setiap orang yang dekat denganku menjadi susah pula, hem, jangan berkata demikian, Nimas. Engkau adalah seorang gadis yang baik dan aku siap untuk membelamu dan orang tuamu dengan segenap kekuatanku. Di perkampungan Nogodemo engkau akan aman dan terlindung. Setelah nanti gerombolan yang menguasai jatiku sumo dapat dihancurkan, engkau dan orang tuamu dapat kembali ke dusun jaten akan tetapi, kami akan selalu merasa ketakutan dan merasa terancam, Paman. Hidup kami tidak akan tenteram lagi. Siapa tahu di antara gerombolan itu ada yang dapat lolos lalu mencariku di jaten, kalau begitu, aku usulkan agar engkau dan orang tuamu pindah saja ke kota raja. Mataram agar aku dapat selalu melindungi kalian, akan tetapi, di mana kami akan tinggal Paman di rumahku tentu saja. Rumahku cukup luas untuk menampung kalian bertiga, ah, kami tentu akan merepotkan dan menyusahkan keluarga Paman saja tidak ada yang direpotkan, Nimas. Aku tidak mempunyai keluarga, aku hidup seorang diri di rumahku. Apa? Paman belum, belum, beristiri tanya Sumarni heran. Bagaimana mungkin seorang laki-laki berusia empat puluhan, sudah memiliki kedudukan tinggi pula, masih membujang? Belum, Nimas. Karena itu, aku sarankan agar kalian bertiga tinggal di rumahku sehingga aku dapat melindungi kalian, ah, ha, Paman begitu baik. Kenapa Paman begini baik terhadap diriku? Kenapa, Paman suruh Antani entah mengapa, akan tetapi aku, aku kasihan sekali kepadamu dan aku, aku suka sekali padamu. Kalau engkau sudi, aku ingin melindungi dirimu selamanya, aku ingin engkau hidup bersamaku, menjadi istriku, kuda melompat ke depan dan punggung Sumarni menempel di dada suruh Antani. Gadis itu dapat merasakan dengan punggungnya, betapa dada yang bidang itu berdenyut keras, sama kerasnya dengan debar jantungnya sendiri mendengar pengakuan dan lamaran itu. Pindangan yang aneh dilakukan di atas kuda selagi mereka berboncengan. Aku, sudi menjadi, istrimu Paman? Ah, bukankah pertanyaan itu terbalik sepantasnya aku yang bertanya apakah Paman sudi kepadaku? Aku adalah seorang yang sudah kotor ternoda Paman, menjadi permainan manusia iblis seperti pria dibahkan dinodai oleh Jahanamki Klabangkolo. Aku sama sekali tidak patut sama sekali tidak berharga untuk menjadi pelayan Paman sekalipun, Sumarni tidak dapat menahan kesedihan hatinya lagi dan terisak menangis. Lengan kiri suruh Antani merangkul pinggang yang ramping itu. Nimas, sudahlah lupakan semua pengalaman pahit itu. Aku tahu bahwa batinmu masih bersih tak ternoda. Aku cinta padamu, aku kasihan padamu, aku ingin engkau menjadi istriku. Maaf, kalau aku membicarakan soal ini di atas kuda, karena kita tidak akan memiliki kesempatan bicara berdua saja seperti sekarang. Jawablah, Sumarni maukah engkau menjadi istriku? Aduh, Paman. Setelah Gusti Allah sendiri yang mengulurkan tangan kepadaku. Tentu saja aku suka. Aku terima dengan sepenuh hatiku. Aku serahkan jiwa ragaku kepadamu, Paman. Bagus, kalau begitu aku tinggal meminangmu kepada ayah ibumu. Akan tetapi, haruslah engkau menyebut Paman seterusnya kepadaku. Nimas kini Sumarni benar-benar menyandarkan kepalanya di dada yang bidang itu dan kedua tangannya menangkap lengan kiri yang merangkul pinggangnya. Ia merasa demikian berbahagia, demikian aman dan damai. Kakang Mas Suro Antani, aku merasa, ia berhenti, lehernya seperti tercekik rasanya karena keharuan. Ia merasa bagaimana, Nimas aku merasa, seolah-olah baru terlepas dari cengkeraman cakar iblis dan terjatuh ke dalam tangan yang lembut penuh kasih seorang dewa. Terima kasih, Gusti Allah, terima kasih, dan ia terisak lagi. Lengan kiri Suro Antani merangkul semakin ketat dan dia merasa berbahagia sekali, dia yakin benar bahwa dia menemukan seorang wanita yang luar budinya dan dia tidak akan salah pilih. Ketika di tengah perjalanan mereka berhenti beristirahat, Suro Antani menyampaikan pinangannya kepada Kikaryo Tomo dan istrinya. Suami istri itu terkejut dan heran mendengar seorang senopati meminang anaknya. Akan tetapi setelah mereka mendengar bahwa anaknya telah menyetujui dan menerima pinangan itu, suami istri itu pun menerimanya dengan hati penuh syukur dan kegembiraan. Siapa yang tidak akan merasa gembira? Anak perempuan mereka bukan perawan lagi, sudah ternoda oleh orang jahat dan kini diambil istri secara terhormat oleh seorang senopati yang masih membujang. Mereka hanyalah orang-orang dusun sederhana dan tiba-tiba menjadi mertua seorang senopati Mataram. Tanpa halangan sesuatu mereka akhirnya tiba di perkampungan Nogodento. Setelah tiba di perkampungan itu, Suro Antani disambut oleh 30 orang murid Nogodento yang berjaga da perkampungan mereka. Dia memperkenalkan diri dan disambut dengan hormat oleh para murid kepala. Suro Antani mendengar bahwa pasukan yang dipimpin Puteriwan dan Sari telah tiba di situ dua hari yang lalu dan sekarang mereka semua telah berangkat menuju ke Jatikusumo. Pasukan dari Mataram sebanyak 100 orang para jurid pasukan pasopati yang gagah perkasa itu diperkuat oleh para murid Nogodento sebanyak 30 orang. Karena sebagian ditinggalkan untuk menjaga keamanan di Nogodento, ditambah lagi 50 orang anak buah perkumpulan Sardula Cemeng yang dipimpin oleh Kimunding Sosro dan Kimunding Loyo. Juga Seng Puteri itu dibantu oleh Sutejo, Retno Susilo, Harjo Dento, Patmosari, Pusposari dan Cusengak Awu. Mereka telah berangkat pagi tadi dengan jumlah pasukan hampir 200 orang dan dibantu pula oleh orang-orang yang memiliki kedikdayaan. Suro Antani lalu menitipkan Sumarni dan ayah ibunya kepada para murid Nogodento. Dia berpamit dari mereka karena dia harus pergi menyusul pasukan yang dipimpin oleh Puteriwan dan Sari itu untuk mengamati dan kalau perlu membantu seperti yang diperintahkan Sultan Agung kepadanya. Anak Mas Priyadi, ku kira sudah tiba saatnya bagi engkau dan seluruh anak buahmu untuk pindah ke Wirosobo, memperkuat pasukan Wirosobo. Ketahuilah bahwa Kadipatan Wirosobo sekarang sudah biap untuk melakukan penyerbuan kepada Mataram, kata Bagawan Jaladara kepada Privadi. Mereka sedang mengadakan perbincangan. Yang hadir adalah Bagawan Jaladara, Priyadi, Kiklabangkolo, Hersiwisangkolo, Sekarsih, Mahesokroda yang juga sudah bergabung dengan Priyadi dan Tumungung Janur Mendo yang datang bersama Bagawan Jaladara sebagai utusan Kadipatan Wirosobo, Mojo Agung. Paman Bagawan Jaladara, sudah cukup kuat benarkah Wirosobo maka berani menyerbu Mataram tanya Priyadi dengan suara mengandung keraguan. Biarpun Wirosobo telah memperkuat diri dengan bantuan banyak pihak, terutama dari pihakmu, anak Mas Priyadi, namun untuk menyerbu Mataram sendiri saja tentu masih kurang kuat, akan tetapi kami bekerja sama dengan banyak Kadipatan dan Kabupaten seperti Lasem, Tuban, Jepan, Pasuruan, juga dari Arisbaya dan Sumeneb di Madura. Kami semua dipimpin pula oleh Adipati Surabaya dengan juru nasihat Sunangiri. Dengan kerjasama banyak Kabupaten itu, mustahil, Mataram tidak akan dapat kita jatuhkan kalau begitu halnya, memang sudah tiba saatnya kami harus pindah ke Wirosobo untuk mengadakan persiapan membantu Wirosobo menyerbu ke Mataram. Paman, akan tetapi sayang sekali engkau belum dapat merebut kembali pecut bajerakirana dari tangan setan Sutejo itu, anak Mas. Bagaimana kabarnya dengan para utusanmu yang melakukan pengejaran terhadap si penghianat Sumarni? Apakah sudah dapat ditangkap? Bagian 52 wajah Priyadi Muram dan alisnya berkerut, matanya menyinarkan api kemarahan dan ia mengepal tinju kanannya. Kalau wanita itu dapat ku tangkap, tentu akan ku siksa ia sampai mampus. Dan kalau sekali lagi aku berhadapan dengan Jahanam Sutejo, tentu akan ku lumatkan kepalanya. Kalau begitu engkau belum berhasil menangkap gadis itu, anak Mas Priyadi-Priyadi menghela nafas panjang. Aku sudah mengutus dua orang kepercayaan Paman, yaitu Ki Warok Petak dan Ki Bakak Roda untuk melakukan pengejaran terhadap Sumarni di Dusun Jaten. Akan tetapi mereka itu tidak pernah kembali dan tidak ada beritanya. Maka aku lalu mengirim utusan untuk menyusul mereka di Dusun Jaten. Utusan itu mencari keterangan di Jaten dan mendapat kabar bahwa kedua orang kepercayaan Paman itu telah tewas apa bagawan Jaladara terbelalak mendengar bahwa dua orang pembantunya yang amat dipercaya itu telah tewas. Bagaimana mereka dapat tewas dan siapa pembunuh mereka menurut berita yang didapat? Sumarni dan orang tuanya dibela oleh Suro Antani dan dua orang utusan itu dibunuh olehnya, kata Priyadi. Suro Antani, Senopati Mataram itu keparat seru bagawan Jaladara marah. Tumenggung Janur Mendo segera berkata, Wah, kalau Senopati, Suro Antani dan Mataram yang menolong Sumarni dan orang tuanya, tentu dia mendengar pula dari Sumarni tentang keadaan kita di sini. Senopati itu pasti tidak akan tinggal diam dan melaporkan keadaan di Jatikusumo ini kepada Sultan Agung. Benar juga pendapat itu kata bagawan Jaladara khawatir. Anak mas Priyadi kita harus cepat mengungsi ke Wirosobo sebelum pasukan Mataram menyerbu ke sini Priyadi mengerutkan alisnya. Mereka tidak akan menyerbu ke sini, Paman. Andai kata mereka berani menyerbu sekalipun, aku tidak takut. Bukankah kedudukan kita kuat sekali? Anak buah kita ada dua ratusan orang, dan di sini ada aku dan Paman sendiri, dibantu pula oleh Paman Resiwi Sangkolo, Paman Kelabangkolo, Paman Tumenggung Janur Mendo, Sekersih dan Paman Mahesokroda. Apalagi yang kita takuti? Kalau mereka datang, kita akan menghancurkan mereka pada saat itu dari luar ruangan itu tampak dua orang anak buah memasuki ruangan sambil mendorong-dorong seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun dan dua orang gadis berusia kurang lebih 18 tahun dan 16 tahun. Biarpun pakaian dua orang gadis itu seperti pakaian wanita petani, namun harus diakui bahwa keduanya memiliki tubuh yang denok dan wajah yang manis dengan kulit yang bersih. Adapun pria itu juga mengenakan pakaian seorang petani biasa. Tiga orang ini didorong oleh dua orang anak buah jati kusumo, jatuh berlutut di depan sekumpulan pemimpin yang sedang bersedang itu. Priyadi yang merasa terganggu, mengerutkan alisnya dan memandang marah kepada dua orang anak buah itu. Ada apa ini? Kenapa kalian berani mengganggu kami, menghadap tanpa dipanggil bentaknya? Ampunkan kami denmas. Kami melihat tiga orang ini berindap-indap mendekati pagar yang mengelilingi perkampungan kami. Sikap mereka mencurigakan, maka mereka kami tangkap dan kami bawa menghadap denmas anak buah itu melapor. Mendengar laporan itu. Priyadi mengamati tiga orang tawanan itu. Priya itu tampak seperti petani biasa, sederhana dan sama sekali tidak mencurigakan. Lalu dia mengamati dua orang gadis itu. Dua orang perawan dusun yang cantik manis kesederhanaan pakaian mereka tidak menyembunyikan lekuk lengkung tubuh yang sempurna dan kulit yang halus bersih. Kecantikan alami dua orang gadis yang sedang mekar itu sungguh menimbulkan gairah dalam hati priyadi yang baru saja ditinggalkan Sumarni, Gadis dusun yang pernah membuatnya tergila-gila, kini yang dekat dengannya hanya sekarsih seorang wanita yang memiliki kecantikan yang tidak alami, kecantikan buatan, piruan, usianya juga sedang mulai tua. Maka tidak mengherankan kalau dua orang gadis dusun itu membangkitkan berahi dalam hati priyadi yang sudah menjadi hamba nafsunya sendiri. Dia lalu bertanya kepada orang dusun itu dengan suara keren. Apa maksudmu berkeliaran di luar perkampungan? Kami orang dusun yang sudah ketakutan itu menjawab dengan suara lirih. Ampunkan saya dan dua orang anak saya denmas. Saya datang ke perkampungan Jakti Kusumo untuk minta perlindungan, ucapan ini tidak mengherankan hati priyadi. Dia tahu bahwa sejak dahulu perguruan Jakti Kusumo memang menjadi semacam pelarian bagi para penduduk dusun di sekitar daerah itu yang mengharapkan pertolongan dari perguruan itu yang dianggap sebagai perguruan para pendekar. Mendiang burunya. Bagawan Sindu Sakti memang selalu mengulurkan tangan memberi pertolongan kepada para penduduk dusun kalau mereka terancam malapetaka. Anak buahnya yang sekarang tentu saja tidak tahu akan kebiasaan ini maka mereka mencurigai ayah dan dua orang anaknya ini lalu menangkapnya. Tidak ada seorang pun murid lama yang masih tinggal di situ. Semua anak buah adalah orang-orang baru. Mengapa kalian datang minta perlindungan tanya priyadi? Anak mas, beberapa hari yang lalu kami kedatangan dua orang laki-laki yang mengaku menjadi anggauta Jakti Kusumo dan mereka hendak memaksa dua orang anak perempuan saya ini untuk menjadi istri mereka. Mereka memberi waktu sampai hari ini. Kalau kami tidak memenuhi permintaan mereka, kami serumah akan dibunuh. Karena itu, kami mohon perlindungan dan pertolongan denmas agar kami terbebas dari ancaman dua orang itu. Priyadi dapat memaklumi peristiwa itu. Dua orang perawan dusun ini memang menarik hati sekali, maka tidaklah mengherankan kalau ada dua orang anak buahnya yang jatuh hati dan ingin mengambil mereka sebagai istri dengan paksa dan ancaman. Dia tahu bahwa anak buahnya yang baru adalah orang-orang yang biasa memergunakan kekersan untuk memaksakan kehendak mereka. Akan tetapi dua orang gadis itu telah menghadapnya dan melihat mereka, dia sendiri tertarik dan merasa sayang kalau mereka terjatuh ke tangan dua orang anggauta perkumpulannya. Dia lalu memberi isarat kepada dua orang anak buah yang melapor itu. Bahwa pengacau ini keluar dan bereskan dia kemudian kepada sekarsih dia berkata, sekarsih, bawa dua orang gadis ini ke dalam kamarku. Aku sendiri yang akan memeriksa dan memberi keputusan terhadap mereka, dua orang anak buah itu lalu memegang kedua lengan petani itu dan menyeretnya keluar. Dua orang gadis itu berseru memanggil ayah mereka sambil menangis, akan tetapi sekarsih lalu memegang pergelangan tangan mereka dan menarik mereka masuk ke dalam ruangan sebelah dalam. Wanita ini tersenyum dan maklum akan apa yang dikehendaki Priyadi. Ia tidak merasa cemburu karena hubungannya dengan Priyadi adalah bebas tanpa ikatan apapun. Ia sendiri boleh memilih pria manapun yang disukainya dan Priyadi juga boleh memilih gadis mana yang dikehendakinya. Dua perawan dusun itu menangis ketakutan, terutama sekali melihat tayah mereka diseret keluar dengan kasar oleh dua orang yang menangkap mereka tadi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri mereka dan ayah mereka. Mereka masih terkejut, heran dan juga takut melihat sikap pimpinan Jatikusumo dan keadaan di situ yang jauh berbeda dengan yang mereka bayangkan. Kiranya dalam bayangan mereka Jatikusumo merupakan tempat orang-orang gagah perkasa dan budiman yang siap setiap saat menolong mereka akan tetapi kenyataannya sungguh berbeda dengan apa yang mereka pernah dengar dan bayangkan. Seperti tidak pernah terjadi gangguan sesuatu, Priyadi melanjutkan perbincangannya dengan rekan dan sekutunya. Setelah mereka semua pada umumnya memujuk Priyadi untuk segera mengungsi ke Wirosobo dan membantu kadipatan itu untuk menyerbu ke Mataram, akhirnya Priyadi mengambil keputusan. Baiklah, Paman Bagawan Jaladara, aku mau pergi mengungsi ke Wirosobo, akan tetapi setelah dua pekan lagi selama dua pekan ini aku hendak menyebar orang-orang kita untuk mencari tahu di mana adanya Sutejo karena AKN masih belum puas dan merasa penasaran kalau belum dapat merampas kembali pecut sakti bajerakirana. Karena kalau sudah demikian keputusanmu, kami pun hanya menurut, anak mas. Kami dari Wirosobo akan menanti di sini sampai dua pekan lagi. Mudah-mudahan dalam waktu itu, engka sudah akan dapat merampas kembali pecut sakti bajerakirana kata Bagawan Jaladara. Mereka lalu bubaran. Pada malam hari itu, sesosok mayat terapung di sungai. Mayat petani tadi, ayah dari dua orang perawan dusun. Tak lama kemudian, beberapa ekor buaya berenang mendekati dan binatang-binatang buas itu lalu menyerang dan merobek-robek daging dan kulit mayat petani itu yang menjadi mangsa mereka. Di dalam rumah induk perguruan Jatikusumo, di dalam kamar priyadi, terdengar rintih tangis dua orang perawan dusun itu. Mereka hanya mampu merintih dan menangis, tidak berdaya melepaskan diri dari kebuasan priyadi yang bagaikan telah berubah menjadi binatang buas karena dikuasai nafsunya. Dua orang perawan ITN seperti dua ekor kelenci yang tidak berdaya dalam cengkeraman seekor harimau buas yang merobek-robek mereka. Nafsu telah membuat priyadi menjadi seekor binatang buas yang haus darah. Fajar menyingsing. Sesekali terdengar rayam jantan berkoko. Pagi itu masih terlalu gelap. Burung-burung masih sepi. Orang-orang pun masih malas meninggalkan tempat tidur. Lapat-lapat masih terdengar isak tangis perlahan dari dalam kamar priyadi. Laki-laki itu masih pulas kelelahan, akan tetapi dua orang gadis dusun itu tidak berani melakukan hal yang bukan-bukan. Mereka ketakutan setengah mati takut dan berduka. Mereka hanya dapat saling rangkul sambil menangis perlahan. Si adik telah dalam rangkulan mbak kayunya yang mencoba menghibur akan tetapi ia sendiri pun mencucurkan air mata. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai yang mengejutkan semua orang dalam perkampungan Jatikusumo. Semua orang terbangun dari tidurnya dengan kaget. Terutama sekali para anak buah yang melakukan penjagaan di gardu penjagaan dekat pintu gerbang perkampungan. Belasan orang anak buah yang pagi hari itu berjaga dengan terkantuk-kantuk, menjadi kaget setengah mati ketika tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan mereka melihat bayangan ratusan orang muncul di kegelapan pagi membawa tombak, golok atau pedang di tangan. Ratusan orang itu sambil berteriak-teriak membuat gerakan mengepung sehingga perkampungan Jatikusumo itu telah terkepung rapat. Dengan panik para penjaga itu lalu memukul kentongan yang tergantung di gardu penjagaan itu. Seluruh penghuni perkampungan menjadi semakin terkejut ketika mereka mendengar kentongan dipukul bertalu-talu menyambung sorak-sorai yang membangunkan mereka dari tidur tadi. Semua anak buah Jatikusumo cepat mengenakan pakaian dan berlari keluar membawa senjata. Priyadi juga terbangun dengan kaget. Mendengar kentongan yang dipukul gencar itu, tahulah dia bahwa ada bahaya mengancam. Teringatlah dia akan ucapan Tumungung Janur Mendo kemarin tentang kemungkinan penyerangan dan pasukan Mataram. Dia segera mengenakan pakaian, memandang kepada dua orang gadis kakak beradik yang masih saling berangkulan di sudut pembaringan. Setelah semua gairah nafsunya terpuaskan, kini dua orang darah dusun itu tidak tampak begitu menarik lagi. Beginilah sifatnya nafsu yang selalu berupaya untuk menguasai manusia. Kalau belum terdapat sesuatu yang diinginkan, maka sesuatu itu tampak indah dan menarik sekali, akan tetapi sekali yang diinginkan itu terdapat, maka kebosanan segera menyusu dan nafsu menginginkan yang lain lagi yang dianggapnya lebih menarik. Setelah mengenakan pakaian dan menyelipkan keris pusaka liat Nogo di pinggangnya, tanpa memperdulikan lagi kepada dua orang gadis dusun itu, pria disegera melompat keluar dari kamarnya. Di ruangan tengah dia bertemu dengan semua rekannya yang sudah berkumpul di situ. Mereka semua tampaknya juga sudah siap-siaga membawa senjata masing-masing. Wajah mereka juga tegang dan ketika melihat pria dimuncul, bagawan jala darah segera menyambutnya. Apa yang terjadi, paman tanya pria di. Seperti yang kami khawatirkan, anak mas. Pasukan Mataram telah datang menyerbu kita jawab bagawan jala darah. Kenapa tidak mengerahkan anak buah untuk menyerang mereka? Mereka berjumlah lebih dari 200 orang dan mereka belum bergerak menyerang kita, anak mas. Mereka hanya baru mengepung saja dan agaknya pimpinan pasukan itu hendak bicara dulu dengan kita, hem, siapa yang memimpin pasukan itu, siapa senopatinya agaknya yang memimpin di depan sendiri adalah Seng Puteri Wandansari hem, dia Jeng Wandansari benar, anak mas. Dan melibat bahwa pasukan itu tidak dipimpin seorang senopati Mataram, melainkan oleh Seng Puteri, maka agaknya gerakan mereka itu adalah merupakan balas dendam Seng Puteri atas terbasminya perguruan jati kusumo, kata bagawan jala darah. Hem, kalau hanya dia Jeng Wandansari, jangan khawatir, paman. Aku dapat menundukannya dengan mudah kata pria di dengan sikap tenang dan penuh kepercayaan kepada diri sendiri. Bagaimanapun, Wandansari adalah adik seperguruannya, murid kelima, sedangkan dia adalah murid ketiga. Biarpun kabarnya Wandansari telah mendapatkan pedang kartika sakti dan ilmunya, dia sama sekali tidak merasa gentar. Yang ditakuti hanyalah Sutejo yang kini telah berhasil mendapatkan dan memiliki pecut sakti bajra kirana. Akan tetapi kita harus berhati-hati, anak mas. Siapa tahu ada orang-orang lain yang membantunya, kata bagawan jala darah. Hahaha, biarpun ada yang membantunya, kita tidak perlu takut, bagawan jala darah. Kita telah berkumpul di sini menghimpun tenaga. Siapa yang akan mampu mengalahkan kita semua? Siwi Sang Kulo tertawa dan membesarkan hati rekan-rekannya dengan ucapan yang sombong itu. Mari kita segera keluar dan menghadapi mereka bersama kata priyadi dan pada saat itu terdengar teriakan lantang yang datangnya dari luar pintu gerbang perkumpulan jati kusumo. Priyadi pengkhianat murtad yang jahat. Keluarlah untuk menebus dosa-dosamu. Suara itu melengking nyaring dan priyadi segera mengenal suara itu sebagai suara Wandansari, adik seperguruannya. Akan tetapi betapa nyaring melengking suara itu, didorong oleh tenaga sakti yang amat kuat. Dia pun dapat menduga bahwa putri istana itu telah berhasil menghimpun tenaga sakti amat kuat. Dia pun segera melangkah keluar diikuti rekan-rekannya. Udara sudah tidak segelap tadi. Sinar matahari mulai menyapu kegelapan dan mengusir sisa mbon pagi yang bermalas-malasan meninggalkan bumi. Setelah tiba di luar pintu gerbang perkampungan jati kusumo, priyadi melihat putri Wandansari dengan pakaian yang ringkas berdiri di depan pasukan yang dipimpinnya. Darah bangsawan itu tampak demikian gagah perkasa dan jelita. Dulu, ketika masih tinggal di perguruan jati kusumo, priyadi selalu memandang seng putri itu sebagai seorang adik seperguruan, dengan perasaan sayang seorang kakak terhadap adiknya. Akan tetapi sekarang, ketika dia memandang gadis itu, penglihatannya sudah sama sekali berubah. Dia melihat putri Wandansari demikian cantik jelita menggairahkan, seolah baru sekarang dia melihat kecantikan itu dan hatinya dipenuhi rasa kagum dan berahi. Priyadi sengaja bersikap tenang dan memandang rendah walaupun dia sudah melihat bahwa seng putri itu ditemani oleh banyak orang muda yang gagah, di antaranya dia melihat Sutejod dan Cangat Au. Akhirnya diajeng Wandansari yang datang diajeng, kenapa Andika datang dengan sikap marah dan menantang-nantang? Lebih baik kalau Andika menemani aku, hidup bahagia sebagai teman hidupku selamanya di sini. Wajah seng putri menjadi merah padam dan sepasang matanya yang jeli dan indah itu mengeluarkan sinar berapi api jahanam busuk, tutup mulutmu yang kotor. Entah iblis mana yang telah memasuki jiwamu sehingga kini engkau berubah menjadi seorang yang hina dan biadab. Engkau telah membunuh Bapak Guru, Sindu Sakti, Kakang Maheso Seto, Mbak Kayu Rahmini dan banyak murid Jatikusumo. Engkau telah membasmi Jatikusumo, tempat di mana engkau dibesarkan dan dididik. Engkau bahkan telah bersekutu dan menjadi Antek Kadipatan Wirosobo. Aku datang untuk membasmi persekutuanmu yang busuk ituhan dan sari kata priyadi dengan suara berwibawa. Apa yang kau andalkan untuk mengalahkan aku? Lihat, selain anak buahku cukup banyak dan kuat, aku juga dibantu oleh banyak orang gagah. Dan apakah engkau berani melawan dan menghadapi aku setejo melangkah maju? Keparat priyadi, kalau Andika memang jantan dan berani bertanding satu lawan satu, akulah lawanmu melihat suetejo. Priyadi marah sekali, teringat akan pecut yang telah dicuri oleh sumarni dan diberikan kepada pemuda ini babo-babo jahannam suetejo. Kau kira aku takut kepadamu? Kebetulan sekali engkau ikut datang karena kalau tidak, akulah yang akan mencarimu untuk merampas kembali pecut bajra kirana yang secara licik telah engkau curi dari ku setejo. Melangkah maju mendekat dan berkata dengan lantang sehingga suaranya terdengar oleh semua orang. Priyadi, tidak malukah engkau mengeluarkan kata-kata seperti itu? Aku adalah pemilik yang sah dari pecut sakti bajra kirana. Mendiang eyang guru resi limut manik telah memberikannya kepadaku, akan tetapi dengan curang sekali bagawan jala darat telah merampasnya dari tanganku, kemudian dia memberikan pecut itu kepadamu untuk menarikmu menjadi antek wirosobo. Sekarang engkau masih bermuka tebal untuk mengatakan bahwa aku yang mencuri pecut milikku sendiri ini dari tanganmu tiba-tiba terdengar suara tawa lantang dari rombongan priyadi. Resi wisang kolom langkah maju di samping priyadi sambil mengamangkan tongkat tularnya yang berwarna hitam sambil berseru dengan nada mengejek. Hahaha, setelah Sutejo maju bertanding dengan anak mas priyadi, lalu siapa lagi yang akan mampu menandingiku? Hayo, orang-orang Mataram, kalau ada yang berani, boleh maju melawan aku resi wisang kolom dan sari yang dalam perjalanan tadi sudah berbincang-bincang dengan Sutejo dan telah mendengar keterangan pemuda itu tentang tingkat kepandayan semua orang yang membantunya melakukan penyerbuan keperguruan jatiku sumo, maklum bahwa di antara para pembantu itu tidak ada yang akan mampu menandingi kedikdayaan resi wisang kolom. Maka sebelum ada yang menjawab tantangan kakek resi yang sombong itu, puter Yuan dan sari melangkah maju dan suaranya terdengar lantang. Resi wisang kolom, sudah lama aku mendengar akan kesesatanmu. Sebagai seorang resi engkau telah menyeleweng daripada kebenaran, mengandalkan kedikdayaan untuk bertindak sewenang-wenang. Jangan mengira bahwa tidak ada yang akan berani menandingimu. Akulah lawanmu semua orang terkejut, mereka sudah tahu bahwa resi itu memiliki kesaktian yang hebat. Bagaimana putri istana yang masih muda ini akan mampu menandinginya? Juga Cangat Awu merasa khawatir sekali. Akan tetapi Sutejo hanya tersenyum. Dialah yang cukup maklum bahwa Seng Putri yang cantik jelita dan halus itu sebetulnya telah memiliki kesaktian yang tidak berapa jauh selisihnya dibandingkan dengan dia sendiri. Seng Putri itu telah menerima gemblengan dari mendiang resi limut manik, bahkan telah menerima pedang pusaka ampuh Kartika Sakti berikut kitab ilmu pedang itu yang merupakan ilmu pamungkas dari resi limut manik di samping ilmu bajra kirana. Karena itu Sutejo tidak merasa khawatir melihat Seng Putri itu maju hendak menandingi resi wisang kolo. Ki keuang kolo tidak mau kalah. Dia pun melangkah maju dan menantang sambil memandang ke arah rombongan Putri Wan dan Sari. Dan siapa di antara kalian yang berani menandingiku teriaknya dengan suara parau? Biarpun dia tidak memegang senjata apapun karena datuk ini memang tidak pernah mempergunakan senjata, namun dia tampak menakutkan tubuhnya tinggi besar dan mukanya yang berwok itu mirip muka singa. Retno Susilo yang tahu akan kedikdayaan kakek ini hendak maju, akan tetapi ia didahului, ayah Sutejo. Ki Harjo Dento yang lebih dulu maju menghadapi Ki Kelabangkolo. Akulah yang akan menandingimu katanya dengan tegas. Hwahaha, manusia lancang dan bosan hidup. Siapa engkau berani melawan Ki Kelabangkolo? Babu Rekso Pegunungan Ijon Bentak Ki Kelabangkolo sambil tertawa mengejek. Ki Kelabangkolo, perkenalkanlah calon lawanmu ini. Aku bersama Harjo Dento, ketua perguruan Nogo Dento dan aku tidak akan mundur selangkahpun untuk melawanmu. Diam-diam Ki Kelabangkolo terkejut, tentu saja dia pernah mendengar nama besar ketua Nogo Dento ini. Bagawan Jaladara juga maju dan menantang. Siapa berani melawan aku terdengar jawabnya nyaring. Akulah lawanmu, manusia iblis. Aku akan membalaskan kematian orang-orang tak berdosa yang telah menjadi korban kejahatanmu. Yang berseru ini bukan lain adalah Retno Susilo yang telah mencabut pedang pusaka Nogo Wawilis karena kakek itu juga sudah memegang tongkat hitamnya. Sekarsih yang melangkah maju segera dihadapi oleh Patmosari, istri Ki Harjo Dento yang masih tampak cantik itu. Ibu kandung Sutejo ini adalah seorang wanita yang memiliki kesaktian yang cukup tinggi, dan suaminya yang cukup mengenal kedikdayaan istrinya, tidak merasa khawatir ketika Patmosari menyambut tantangan Sekarsih. Ketika Tumungung Janur mendomaju, dia segera disambut oleh Cangak Awu yang dibantu oleh Puspo Sari yang mendampingi tunangannya itu. Sedangkan Mahesokroda sudah dihadapi oleh Ayah dan Paman Retno Susilo, yaitu Munding Sosero dan Munding Loyo, dua orang pimpinan perkumpulan Sardulo Cemeng. Biarpun tidak ada yang memberi komando, kedua pihak sudah mulai bergerak dan saling terjang sehingga terjadilah pertempuran yang amat seru dan mati-matian. Seorang perwira pembantu Puteri Wandan Sari telah memanggil pasukan yang tadinya mengepung perkampungan itu dan kini mereka berkumpul di depan pintu gerbang. Akan tetapi perwira itu tidak memberi aba-aba untuk menyerang karena pihak anak buah lawan juga belum bergerak dan dia masih menanti komando dari Puteri Wandan Sari yang telah mulai bertanding dengan lawasnya. Perwira itu bersama pasukannya hanya menonton dengan penuh kewaspadaan. Mereka tahu bahwa para pimpinan mereka sedang bertanding melawan pimpinan lawan yang tangguh. Mereka hanya mengharapkan para pimpinan mereka akan keluar sebagai pemenang karena kemenangan pimpinan akan memperbesar semangat bertempur mereka untuk menggempur musuh. Pertempuran itu sungguh dasyat. Terutama sekali pertandingan yang terjadi antara Sutejo melawan Priyadi. Priyadi memegang kerisnya yang mengeluarkan sinar berkilat, yaitu keris pusakalianogo yang berhawa panas. Ada pun Sutejo yang telah tahu betapa saktinya orang yang dilawannya, juga sudah melolos pecut bajerakirana dan memegang gagang pecut itu dengan tangan kanannya, siap menghadapi terjangan lawan. Sejenak mereka memasang kuda-kuda tanpa bergerak, hanya mati mereka saja saling tetap dengan tajam, seperti dua ekor rayam jantan hendak berlaga mengukur kekuatan lawan melalui tetapan mata. Diam-diam Priyadi mengerahkan aji penyerepan begonondo untuk membuat lawan lemah dan mengantuk agar mudah dia serang dan robohkan. Sutejo dapat merasakan ini karena tiba-tiba saja sepasang matanya merasa pedas dan mengantuk. Hampir saja dia menguap, akan tetapi karena menyadari bahwa ini merupakan pengaruh ilmu lawan, cepat dia mengerahkan tenaga sakti untuk melawannya. Kesadarannya kembali sepenuhnya dan rasa lelah dan mengantuk itu pun lenyap. Terima kasih. Terima kasih.